Intro Shalom, selamat pagi dan salam sehat semuanya Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya 2 November 2024 Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa Bapak, terima kasih, engkau sungguh baik Kami bersyukur bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat Kami akan membaca firmanmu serta merenungkannya bersama-sama Pimpinlah kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu dengan baik Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas Pasal 10 ayat 25-37 Berbunyi demikian Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus Katanya Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi Untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi Yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan Ada seorang imam turun Melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi Ia melewatinya Dari seberang jalan Demikian juga Seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan Lalu Datang seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyuraminya Dengan minyak dan anggur Kemudian Ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu Membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Kesokan harinya Ia menyerahkan dua Dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah Sesama manusia Dari orang yang jatuh Ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Amin Bijaksanalah mengasihi Adalah tema renungan kita Pada pagi ini Kisah ini sudah sangat sering dimaknai Sebagai pengajaran Untuk merobek selubung pembatas Arti kata sesama Selain itu Cerita ini juga biasa Ditafsirkan Sebagai bentuk ajaran Yesus Untuk mengasihi semua orang Kedua tafsir tersebut Didasari Pada sikap orang Samaria Namun Ternyata ajaran dari kisah ini Tidak hanya sampai pada Kedua tafsir di atas Ia ingin kita melakukan Yang lebih dari itu Apa itu? Pertolongan yang dinyatakan Orang Samaria yang baik hati Tidak hanya merupakan Tindakan keberanian Ia disebut berani Karena tempat perampokan Dalam kisah ini Dikenal sebagai jalan berdarah Atau Rawan penyamun dan perampok Karena sikapnya meminta Pemilik penginapan Untuk melanjutkan perawatan Kepada si korban Pertolongan dari orang Samaria Dapat pula dimaknai Sebagai tindakan yang bijaksana Kebijaksanaan itu Membuatnya dapat Menyatakan pertolongan yang utuh Sekaligus tidak Mengorbankan tujuan perjalanannya Kebijaksanaannya Mampu menampakkan kasih Sekaligus Tidak mengorbankan dirinya Menariknya Pilihan tersebut Memberi ruang Bagi orang lain Menyatakan kasih Kepada yang menderita Firman Tuhan hari ini Mengajarkan untuk Tidak melakukan kasih Dengan buta Kasih Mesti diwujudkan Dengan cara yang bijaksana Kadangkala Untuk menolong Atau menyatakan kasih Kita justru menjebak diri Kedalam penderitaan Kisah di atas Menyadarkan kita Bahwa kasih harus bijaksana Dan utuh Kita mengasihi orang lain Sekaligus mengasihi diri sendiri Mengasihi orang lain Lalu menimbulkan masalah Bagi diri sendiri Kita sebenarnya Hanya menukar posisi Karena itu Yesus mengajarkan kita Untuk menggunakan akal kita Menemukan cara Mewujudkan kasihnya Dengan bijak Contohnya Orang Samaria Yang membuka jalan Bagi orang lain Yang memiliki potensi Untuk turut Dalam tindakan kasih Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Firmanmu yang mengajarkan kami Untuk bijaksana Dalam mengasihi Mengasihi orang lain Dan tentunya Juga mengasihi Diri kita sendiri Tuhan Yesus Sertailah kami Dalam kehidupan kami Kiranya kami Dapat melakukan Aktivitas kami Masing-masing Dengan baik Khususnya Bagi kami Anak-anak Di bangku sekolah Kiranya Kami semua Boleh belajar Dengan tekun Dan senantiasa Hidup Seturut Firman Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Amin Demikian Renungan kita Pagi ini Selamat pagi Dan Salam Selamat pagi